Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini kembali share ke teman-teman semua walaupun dalam kondisi kurang sehat ini panas dalam teman-teman ya lidahnya agak sakit teman-teman nah teman-teman hari ini kita akan membuat media tanam yang sebelumnya sudah lama ini sudah tua, sudah usang kita akan perbaharui dengan menambahkan bahan-bahan yang lainnya teman-teman ya untuk yang pertama kita hancurkan dulu ini media tanam yang sudah lama nah sahabat tani ini merupakan tutorial bagi petani polybag ya untuk yang konvensional nanti dulu kita berarif ke petani polybag dulu teman-teman ya bagaimana caranya menyiapkan media tanam yang subur teman-teman Nah teman-teman setelah kita menghancurkan ini tanah yang sudah lama kita tambahkan dengan arang arang ini fungsinya untuk menggemburkan tanah dan juga menyediakan porositas ketika disiram dengan air air akan tersimpan di media tanam dan juga sebagai stok karbon pada media tanam kita nanti selamat menikmati! 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 nah ini tanah ini kita akan tambahkan untuk membuat media tanam yang baru selamat menikmati! 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 nah sahabat ini dengan ditambahkan lumpur seperti ini ini nantinya akan menambah mikroba dan juga menambah unsur hara karena pada lumpur lumpur irigasi ini unsur hara sudah banyak bahkan banyak yang menyebutnya ini adalah pengganti NPK dari lumpur yang ada di irigasi seperti ini kita aduk hingga rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke media polybag dan ini ada polybag bekas baskom ini kita akan lubangi dulu supaya airnya turun kita lubangi dulu untuk polybagnya oke sahabat tani selanjutnya setelah kita membuat lubang kita masukkan media tanam yang sudah lama yang sudah kita aduk ini yang kita perbaharui ke dalam polybag teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya kita siapkan mulsa nah mulsa ini keamanannya untuk supaya tidak banyak lumpur dan juga supaya tidak dikorek ayam karena ini di kampung teman-teman ya kita siapkan mulsa kalau untuk admin ini mulsanya dari bekas karpet teman-teman ini kita garis kita gunting di bagian pinggirnya supaya bulat membentuk baskom ini supaya nanti pas menutup baskom ini teman-teman ya nah teman-teman selanjutnya untuk tengahnya ini kita gunting untuk lubang tanam teman-teman ya nah setelah mulsa kita siapkan kita tinggal pengambilan bibitnya teman-teman nah untuk bibitnya kali ini ada ini benih tukulan ya atau lemuncak sunda namanya jajadian ya petet gitu nah untuk pengambilan bibit ini kita siapkan air supaya tanahnya tidak buyar ketika diambil oke teman-teman kita siram dulu akarnya ini dengan air nah setelah kita siram dengan air kita gali usahakan bawa dengan tanahnya teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya kita buat lubang sahabat kita kira-kira saja agar akar dan tanah pada tanaman tomat ini bisa masuk ya teman-teman sekarang kita tinggal masukkan bibitnya dalam hal ini kita menanam tomat teman-teman ya tomat petet atau tomat tukulan kita tanam disini nah selanjutnya setelah kita tanam kita masukkan mursa teman-teman nah ini mursa ini fungsinya untuk menahan rumput dan juga mencegah dari korehan ayam teman-teman ya karena ini di kampung nah sahabat tani setelah seperti ini kita siapkan JPT nah kalau untuk admin ini JPT menggunakan air jakabat teman-teman ya nah air jakabat ini kita encerkan dengan air teman-teman nah untuk airnya kita mengambil air dari sini saja air irigasi media tanam timun kita gunakan 2 tutup ya 2 tutup botol sekitar 10 mili totalnya per 1 liter air kita sirangkan teman-teman pada media tanam yang sudah kita tanami tomat nah sahabat tani supaya tanaman ini aman selama 3 hari kita tutup dulu dengan besek contohnya seperti ini ini supaya mencegah tanaman tidak stres dalam proses penyesuaian dengan media tanam baru teman-teman biasanya 3 hari sudah tumbuh teman-teman ya oke sahabat tani seperti ini cara merenovasi media tanam polybag agar subur modal lumpur saja tanah bantat jadi gembur teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih semoga video ini bermanfaat mohon doanya ya supaya lidah admin ini cepat sembuh panas dalam teman-teman ya admin doakan juga semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat walafiat admin akhiri wabila hitopi pol hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keku kotor salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati